Deteksi dini kanker cervix dan kanker payudara penting dilakukan wanita untuk memastikan diri terbebas dari kedua penyakit tersebut. Selama Februari, pemeriksaan dapat dilakukan di semua puskesmas di Kota Bandung secara gratis. Winnie memberanikan diri mengikuti pemeriksaan kanker cervix di puskesmas Babakansari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ibu rumah tangga berusia 30 tahun ini awalnya berkonsultasi tentang kontrasepsi yang digunakan. Atas saran bidan puskesmas, Winnie pun melakukan pemeriksaan kanker cervix. Meski sempat takut, Winnie merasa lega karena hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada sel kanker pada tubuhnya. Ibu tiga anak ini dinyatakan negatif kanker cervix. Karena kalau kanker itu kan kayak nggak ketahuan gitu ya teh. Kebetulan saudara juga ada yang kena kanker. Dia tahu-tahu udah stadion 4, nggak ketahuan kanker. Tiba-tiba kan langsung parah gitu jadi takut lah. Jadi pengen periksa gitu. Layanan deteksi dini kanker cervix dan kanker payudara bisa didapat secara gratis di semua puskesmas di Kota Bandung. Layanan yang diberikan adalah pemeriksaan payudara klinis untuk deteksi kanker payudara dan inspeksi visual asetat untuk pemeriksaan mulut rahim. Sebelum melakukan pemeriksaan IVATES, beberapa persyaratan harus dipenuhi pasien. Seperti tidak sedang menstruasi, tidak sedang hamil, tidak melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu 24 jam, dan sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kalau IVATES itu pemeriksaannya seperti kita akan dipasang KBA-UD gitu ya, jadi terus dimasukkan alatnya seperti cotton bud tapi agak panjang gitu. Ada cairan asam asetat, nanti dilihat apakah positif atau tidak. Biasanya kalau positif, mulut rahimnya di sekitarnya warnanya berubah menjadi putih gitu. Selama Februari, pemerintah Kota Bandung mengadakan layanan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengingat dua kanker itu termasuk paling banyak diidap wanita dan bisa menimbulkan kematian jika tidak segera ditangani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, jumlah penderita kanker serviks dan kanker payudara cenderung naik setiap tahun. Pada 2022 tercatat, ada 667 kasus kanker serviks di Kota Bandung atau meningkat dari 2020 yang mencapai 574 kasus, dan 3.958 kasus kanker payudara dengan 22 kasus kematian atau meningkat dibanding 2020 yang mencapai 2.366 kasus. Jadi kanker payudara itu sama ya dengan kanker lahim. Sasarannya itu jumlahnya kalau saya bicara jumlah, 313.672 sasaran ibu. Kemudian ya itu tadi, yang kanker payudara itu tercapainya yang sadanis tadi, baru 21.416 orang, berarti hanya 6,8 persen yang diperiksa, yang melakukan deteksi dini. Ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan TICA. Padahal kalau misalnya diketahui dari awal kan pencegahannya, pengobatannya juga jauh lebih mudah, jauh lebih murah, jauh... Rendahnya capaian ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya masih banyaknya warga yang malu, takut, dan juga menganggap tabu melakukan pemeriksaan. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan kesadaran warga dengan terus memberi edukasi tentang pentingnya deteksi dini dan menyediakan layanan deteksi dini secara berkala bukan hanya di puskesmas, tetapi juga di fasilitas kesehatan lain seperti klinik swasta. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat